Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Youtube Hati Suwata yang berbahagia Di kesempatan ini saya akan berbagi cerita Dan sebelumnya cerita saya sampaikan Demi Allah cerita ini tidak saya buat-buat Biar mendapat konten atau mendapat perhatian Tidak hanya berbagi mudah-mudahan ada pengalaman Yang bisa diambil pelajaran Khususnya bagi saya dan keluarga Ataupun para pemirsa Youtube di channel saya ini Yang saya ceritakan tidak lain adalah Hari kematian ibu saya Hari kematian ibu saya Saya ingat betul Bahwa kematian ibu saya itu Pada hari Sabtu Kliwon Tepatnya tanggal 14 bulan Mei tahun 2022 Jadi belum lama Dan ini saya bercerita Bertepatan juga hari Sabtu Kliwon Tetapi sudah Istilah jawabannya sudah selapan Selapan dino Hari Sabtu Kliwon Tanggal Ini tanggal 18 ya 18 Juni 2022 Yang saya ceritakan ya Suatu mungkin suatu keanehan atau kebetulan Tapi yang jelas saya alami betul-betul Seperti biasanya setelah Selat maghrib dan ada waktu luang Saya mengedit konten yang akan saya upload Atau saya unggah Itu seperti biasa Kalau hari-hari lodang Ada konten Pasti di jam-jam segitu Saya ngedit ya Dan itu Saya mulai setengah Tujuh malam ya Setengah tujuh malam Kemudian tidak lama Terdengar adan sholat isya Di daerah saya Sholat isya itu Kurang lebih Adanya jam Tujuh kurang sepuluh menit Waktu itu ya Sekitar jam itu Jam tujuh kurang sepuluh menit Berkumandang Adan sholat isya Dari musola Dari masjid Tetapi Saya tidak bergegas Untuk menunaikan Ibadah sholat isya Karena melihat Editan hampir selesai Istilahnya tanggung Kalau saya tinggal tanggung Saya selesaikan sebentar Masih Ya sudah hampir selesai Hampir Finish Tetapi Di malam itu Di waktu itu Secara Kebetulan atau tidak Kebetulan Ini yang saya alami Langsung Aplikasi Tempat Untuk mengedit Itu langsung Berwarna hitam Berwarna hitam Tentunya Tentunya yang pernah Mengedit Menggunakan aplikasi KineMaster Mengetahui ya Bahasanya di Media itu Yang semula Sudah hampir jadi Tinggal saya Pencet Istilahnya di Export Tapi belum saya Pencet Belum sepat Mencet Tiba-tiba Di media itu Berwarna hitam Tinggal suaranya saja Hal ini Sebelumnya Tidak pernah Saya alami Walaupun Dalam edit Sebelum-sebelumnya Itu juga ada Kendala Tapi tidak Separah itu Kami Saya bertanya Kira-kira ada apa Saya tidak memencet Langsung hitam Terus Saya coba Untuk Mematikan Aplikasi itu Tidak mematikan Maksudnya saya Ulangi kembali Aplikasi itu Masih hitam Saya masukkan File baru Begitu file foto Maupun file video Tetap tidak bisa Masih hitam Walaupun suaranya Terdengar Pada file video Terdengar suaranya Terus Spellnya Saya ganti Sampai Mungkin Ada Empat kali Saya ganti Gagal Dalam hati Bertanya Tapi Saya diam saja Hati bertanya Kenapa ya Kok begini Kenapa ya Di samping Saya ada Istri yang sedang Nonton TV Istri saya Juga melihat Wajah saya Begitu muram Begitu kecewa Tapi Istri saya Tidak bertanya Saya diam saja Merenung Hanya Kenapa ya Setelah empat kali Saya coba Ternyata Hanya berwarna hitam Di Kine Master itu Lalu Lalu Saya keluar dari Aplikasi Lalu saya Terus Beranjak dari tempat Duduk HP saya letakkan Di meja Saya Mengambil tempat Mengambil Wundu Di luar Dan saya Menunaikan Solat Ishak Begitu Solat Ishak itu Selesai Yang tadinya Saya tidak ingat Bahasanya Malam itu Adalah Malam Dimana Hari Ibu Saya Meninggal Malam Sabtu Kliwon Begitu Saya Setelah Solat Ishak Setelah Selesai Salam Saya Teringat Bahasanya Malam itu Adalah Malam Dimana Ibu Saya Tepat Meninggal Lalu Setelah Saya Menyelesaikan Dikir Sesudah Solat Wajib Saya Berdoa Memohonkan Ampun Memohon Ampun Kepada Allah Semoga Roh Ibu Saya Yang Ada Di Alam Kubur Atas Dosa Dosa Yang Telah Dilakukan Baik Sengaja Maupun Tidak Sengaja Diampuni Oleh Allah Tidak Hanya Itu Saja Memang Setiap Kali Setelah Selesai Solat Wajib Sebelum Sebelum Saya Itu Berdoa Memohon Yang Lain Yang Lain Pada Allah Saya Utamakan Memohonkan Ampun Lebih Dahulu Kepada Ibu Saya Sejak Ibu Saya Masih Hidup Sebelum Berdoa Memohon Yang Lain Lain Pada Allah Saya Selalu Memohon Lebih Dahulu Untuk Ibu Saya Atas Segala Dosa Di Apun Saya Lanjutkan Setelah Saya Setelah Saya Solat Dan Memohon Memohonkan Ampun Pada Ibu Saya Di Waktu Itu Di Waktu Malam Sabu Kliwon Ya Tadi Malam Karena Kejadian Ini Kejadian Yang Baru Saya Alam Tadi Malam Lalu Pagi Ini Saya Ceritakan Setelah Selesai Saya Meninggalkan Tempat Solat Solat Saya Di rumah Tidak Berjamaah Tidak Berjamaah Di Musolat Masjid Malam Itu Lalu Saya Duduk Sejenak Sudah Berpindah Dari Tempat Solat Duduk Sejenak Di Kursi Yang Biasa Untuk Saya Ngedit Setelah Duduk Sejenak Saya Kembali Memegang HP Dan Mencoba Untuk Melanjutkan Mengedit Tadi Ternyata Alhamdulillah Editor Lancar Tidak Ada Apa-apapun Yang Menjadi Kendala Dengan Begitu Saya Pribadi Mengambil Kesimpulan Mungkin Hari itu Saya Diingatkan Oleh Allah Yang Pertama Kemungkinan Dari Saya Bahwasannya Pada Saat Itu Saya Diperingatkan Oleh Allah Satu Begitu Mendengar Panggilan Solat Yaitu Adan Tinggalkanlah Semua Aktifitas Kecuali Yang penting Tidak Bisa Ditinggalkan Kalau Hanya Sekedar Mengedit HP Mengedit Konten Itu Bisa Ditinggalkan Itu Kemungkinan Yang Pertama Kemudian Yang kedua Allah Juga Mungkin Mengingatkan Bahwasannya Hari Malam Itu Sebulan Yang Lalu Atau Selapan Yang Lalu Ibumu Aku Panggil Maksudnya Ibu saya Meninggal Diingatkan Ingatlah Akan Kematian Ibumu Didakkan Lebih Dulu Lebih Lebih Di Waktu Setelah Sholat Karena Saya Belum Sholat Maka Saya Diingatkan Untuk Sholat Lalu Bergegas Mengingatkan Itu Kemungkinan Yang Kedua Kemungkinan Yang Ketiga Kemungkinan Yang Ketiga Itu Tapi Tidak Masuk Akal Soalnya Ibu Saya Sudah Peruh Sudah Di Alam Kubur Menurut Kitab Dan Sabda Nabi Orang Yang Sudah Di Alam Kubur Rohnya Itu Tidak Mungkin Bisa Kembali Ke Dunia Itu Yang Pelajaran Yang Telah Saya Pelajari Karena Alamnya Sudah Lain Tapi Kadang-kadang Di pikiran Saya Berpikir Apa Itu Rohnya Ibuku Mengingatkan Pada Aku Minta Didoakan Apa Mungkin Itu Kemungkinan Tapi Tidak Masuk Akal Bahwasannya Orang Mati Rohnya Itu Tidak Minta Doa Menurut Yang saya Pelajari Ilmu Yang saya Pelajari Dari Al-Quran Ataupun Dari Hadis-hadis Nabi Tidak Minta Didoakan Tetapi Kewajiban Seorang Anak Harus Mendoakan Kepada Orang Tuanya Yang Meninggal Terus Saya Lanjutkan Saya Selesai Mengedit Selesai Terus Saya Berpikir Apakah Editan Yang Baru Saja Kelar Baru Saja Selesai Harus Saya Upload Harus Saya Unggah Saat Itu Juga Saya Berpikir Begini Orang Orang Awam Biasanya Pada Hari Kematian Orang Tuanya Biasanya Untuk Pantangan Melakukan Suatu Pekerjaan Misalnya Akan Punya Hajat Mantu Ataupun Sunatan Atau Yang Lain Kalau Hari Itu Bertepatan Hari Kematian Orang Tuanya Biasanya Ditinggalkan Milih Hari Yang Lain Orang Tani Akan Menanam Padi Menanam Jagung Dan Lain Lain Pada Hari Hari Yang Bertepatan Dengan Hari Meninggal Orang Tuanya Biasanya Itu Dipantang Disiri Syah Berpikir Sampai Disitu Tapi Timbul Lagi Pikiran Saya Bahwasnya Kemarin Kepala Desa Saya Yang Sekarang Masih Menjabat Itu Pada Pilihan Dia Mencalonkan Pada Waktu Rakyatnya Memilih Itu Juga Bertepatan Dengan Kematian Hari Kematian Orang Tuanya Hari Kematian Ibunya Maaf Ini agak Melenceng Dari Yang Saya Sampaikan Soal Pribadi Saya Tapi Pikiran Saya Sampai Disitu Tetapi Meskipun Hari Itu Hari Kematian Ibunya Calon Kepala Desa Ternyata Setelah Proses Pemilihan Kepala Desa Yang Menggunakan Hari Itu Juga Terpilih Dan Sekarang Sampai Sekarang Masih Menjabat Terpilih Meskipun Hari Pemilihan Itu Pas Di Hari Kematian Ibunya Dengan Demikian Saya Berpikir Bahwa Hari Kematian Orang Tua Itu Apakah Harus Dipantang Apa Boleh Dijalani Kalau Terpaksa Sampai Sekarang Saya Belum Mengetahui Jawabannya Tetapi Sebagai Orang Yang Beriman Sebagai Orang Yang Beriman Juga Kita Kita Semua Mudah Mudahan Mempercayai Bahwasannya Suatu Keberhasilan Yang Yang Dicita Tidak Ada Sangkut Pautnya Itu Menurut Saya Kalau Menurut Panjangan Monggo Suatu Keberhasilan Itu Tidak Ada Sangkut Pautnya Dengan Kematian Orang Tua Kita Itu Yang Saya Yakini Asal Masih Dalam Tanda Kutip Asal Sebelum Melakukan Suatu Pekerjaan Yang Bertempatan Di hari Kematian Orang Tua Kita Jangan Lupa Kita Memohon Memohon Dan Selalu Mohon Pada Allah Semoga Orang Tua Kita Yang Telah Meninggal Mendapat Amunan Istilah Jawanya Ojo Dilir Wakno Memohon Dulu Baru Memulai Apa Yang Kita Akan Kerjakan Mungkin Itu Saudara-saudara Yang Dapat Saya Sampaikan Sekali Lagi Tidak Ada Niat Ria Pamer Ataupun Sekedar Saya Membuat Konten Walaupun Sehari-harinya Saya Membuat Konten Tapi Ini Saya Tidak Berniat Buat Konten Agar Dilihat Orang Agar Banyak Yang Like Banyak Yang Banyak Bunya Bukan Demi Allah Mudah-mudahan Bisa Diambil Pelajaran Terutama Bagi Saya Pribadi Semua Keluarga Dan Saudara-saudara Yang Menonton Ada Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Alhamdulillah Alhamdulillah Berlamin Subakana Kau Lohma Wabih Hamtika Asadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astagfirullah Waduh Bilai Taube Balidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh